hai oke akhirnya ya akhirnya update-nya kelar juga ya Sorry ini videonya telat saya record jam 15.50 jam 4 ya soalnya tadi seharian itu padam wes dan sekarang kita langsung review aja ya saya udah ganti job ya kalau kalian lihat disini saya udah naik naga dan udah ganti job tapi udah saya record sih jadi nanti video terpisah lah ya gitu Nah sekarang saya membahas seputar update-nya apa aja gitu ya sebenarnya kemarin dapet mail tuh itu banyak banget cuy ternyata nah ini sampai ada dua sampai ada 2 miliannya saking banyaknya gitu ya update-nya udah udah meliputi semua yang dibahas di sini ya gitu kita kita cek ya singkat aja job ketiga jadi ada Runet Ranger Warlock ke arbi sob blotin mekanik ya terus di sini ada mock Aldebaran dan tentunya sama ini seluruh gameplay terkaitnya tuh jadi ada eh Max level 100 terus life skill 10 terus kartu elite eh level apa nih revenge jadi 15 eh NPC enchant ya enchant basem sama enchant Aldebaran disini juga ada mvp baru terus nah ini yang paling menarik ya revenge protection stone sama konversi enchant nah ini yang paling menariknya itu juga disini ada apa nih event pemain Oh ini apa namanya return ya return nih jadi buat kalian yang udah lama gak main terus kalau mau main lagi nanti bakal banyak banget bonus ya gitu Nah terus di mail yang kedua ini Facebook semua ya Oh ya ini Facebook semua ini sih yang paling menarik ya ini tentang MVP guys Jadi kalau orang yang udah dapet tiga kali reward MVP nya itu tidak akan tercatat lagi nih ya gitu jadi ini yang paling menarik sih ini banyak dibincangin sama orang-orang juga gitu ya Nah ini juga ada mengurangi kesulitan sistem battle achievement jadi battle achievement nya lebih dimudahin gitu ya dan lainnya nih ya kalian bisa baca sendiri sisanya sih kayaknya nggak penting ya gitu dan oke kita langsung aja deh kita coba cek fitur-fitur barunya yang pertama ada job ketiga ya kalau kalian disini udah job 70 level 90 disini kalian cek nah bakal buka Road Knight ya saya udah kelar disini terus ada lagi disini bakal ada muncul tutorial tutorial ada dua biji kita coba klik aja disini ada yang ke Frontera sama ke Aldebaran kita ke yang Frontera dulu yang Frontera ini apa revend ya kayaknya revend nanti turun deh kita cek ya Hai keren cuy udah gak naik peku-peku ya ini pengen saya beliin kostumnya sih guys ini perontera kan set apa nih kenapa kamu aku gagal revend oh ya revend nya nah weapon protection wih di dapat weapon protection gratis eh 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 ntar kita kalau ketak dapat kalau kita ketak enggak perlu berapa 24 biji ya Wah mahal nanti deh Oke jadi itu fitur barunya guys kalau kalian revend sekarang ada pilihan disini pakai weapon protection stone ya gitu ini udah rata-rata kalian udah tahu semua efeknya ya di sini ada stone 123 kalau satu itu dari 5 ke 8 itu efeknya nih level tidak akan turun ya namun kekuatan magis apa nih kalau enggak salah nah ini saat digunakan dengan batu bless bersama-sama jumlah protection stone yang terpakai akan meningkat gitu jadi eh kalian boleh pakai bless atau enggak gitu ya kalian tinggal milih gitu kalian bisa off aja kalau kalian soalnya banyak yang bilang kemarin nah ratenya bakal turun drastis ya bener ratenya bakal turun karena red turunnya itu diganti ke red gagal gitu ya itu jadi red berhasilnya itu turun itu guys jadi gitu nah ini saya bakal praktekin di video terpisah gitu ya saya bakal revend juga dan kita lanjut ke fitur nah ini nih ini juga yang penting ya konversi enchant jadi enchant kita bisa gonta ganti guys kita kesana ya Hai kira ini tempat NPC nya di Aldebaran dibawah ya Oh udah gitu doang nah kita cek nih ya enchant weapon konversi enchant nah ini dia di sini kan enchant saya level 9 ya jadi per slot per garis ya gitu jadi nggak semuanya kalau kalian mau transfer kalian pasti udah tahu dulu ya kalau kalian udah lihat channel King spade misalkan ya Nah di sini misalkan saya klik yang ini ya Hai nah disini pilihannya karena perontera itu yang paling low yang paling bawah jadi pilihannya cuma naik ke atas ya ini bisa naik bisa turun guys gitu tapi karena di sini perontera jadi pilihannya naik ke atas gitu ya Nah kalau naik ke atas di sini butuhnya itu 90 biji yang ini ya enchantment stone ya gitu ini juga tergantung ya jumlah ini tergantung levelnya udah level berapa terus tingkatannya misalkan Izulut ke payon itu pasti beda gitu ya tingkat tingkatan tingkatannya gitu nah jadi bertahap guys dari perontera morok-morok Izulut Izulut atau Alberta ya terus habis Izulut kita ke payon gitu jadi bertahap set 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 nggak bisa lah dari perontera terus ke payon tuh nggak bisa gitu ya jadi bertahap terus eh ntar kita coba ya kita cek yang aksesoris saya kan punya Izulut 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 saya yang mana guys nah ini ya kita cek klik nah pilihannya di sini ada dua ada tiga ya ini ya jadi ada yang naik kalau naik kan ke payon ya tingkatannya kan gitu jadi kalau ke payon itu levelnya turun satu ya nih setiap naik tingkat itu level turun satu terus kalau turun kita bisa turun dari Izulut ke morok ya Nah kalau turun itu levelnya nggak berubah gitu jadi nggak naik ya gitu kan kemarin banyak yang bilang apa namanya kalau naik kalau apa namanya kalau statusnya naik kalau upgrade nya naik misalkan dari Izulut ke payon itu kan turun nah kalau misalkan dari Izulut ke morok itu bakal naik nggak bang gitu ya ya nggak ya di sini ya gitu jadi tetap levelnya level 10 level 10 gitu ya terus di sini misalkan ke payon batunya perlu berapa 168 ya 168 nanti kita cek ya ini batunya buat pakai apa terus di sini nah di sini juga bisa ganti ke Alberta gitu ini sama ya Izul sama Alberta satu tingkat gitu ya jadi gitu nah sekarang kita cek nih batunya buat pakai apa ya saya udah tahu sih nah yang pertama pakai muspelium level 5 dan yang yang satunya nah ini cuman pakai satu biji doang ya nih pakai satu biji doang yaitu kalau enggak salah nih nah ini perlu smelting eh bukan gardeningnya ya gardeningnya ini perlu level 10 smeltingnya juga level 10 gitu ini berat banget sih ini berat banget kalau apa namanya ada yang buat kayak gini ya ini buat cuan sih gila banget sih itu karena harganya pasti bakal naik terus ya ini ya tata cek harganya oh ini enggak ada yang jual nih guys kalau PO Oh harganya masih murah ya oke oke harganya masih murah ini juga sama kalau buat ini kalian tahu ya kalau buat apa namanya Nah kalau buat batu anti-turn kalian tahu kan bahannya karena ini orang-orang udah lama udah nyiapin dari lama ya batu pure sama impure nah ini sama bless juga gitu jadi harusnya sih orang-orang sekarang enggak khawatir ya gitu mungkin yang susah ya itu sekarang nah ini kenapa susah ya karena level 10 guys gitu smelting sama gardeningnya ya gila level 10 itu perlu 60 ribu ya kalau enggak salah 60 ribu stamina tuh nah ntar kita cek harga batunya berapa ya harusnya sih masih murah tapi bakal naik tinggi gitu ya itu ya soalnya orang-orang ini udah buatnya susah banyak yang butuh lagi ya bentar upgrade equipment nih kah bukan ya di iya disini nah ini dia nih ini harganya nah lihat ya ya banyak yang PO ya Kenapa karena karena masih murah gitu ini saya yakin bakal naik sih gitu guys soalnya buatnya susah loh level 10 lu siapa yang level 10 hari pertama ya gitu ya kecuali emang Sultan banget kan gitu jadi yaitu ini seputar batu transfer enchant ya gitu kalian boleh PO deh gitu ya sampai nanti harganya apa namanya sampai nanti harganya naik gitu mungkin stoknya udah ada sekarang sih bakal PU terus itu gitu ya soalnya tadi kalau kalian cek ya saya transfer misalkan dari ntar dari islet ke payon ya nah ini level 10 islet ke payon tuh cuman perlu 168 ya jadi nggak mahal-mahal amat gitu loh nggak mahal-mahal amat kan kalau disini berapa harganya 4000 ya Nah nih jadi kayaknya sih bakal naik harganya guys gitu dah itu aja kali ya update-nya ya nggak ada event nggak ada event baru cuman disuruh top up nih buat support sama disini ada event menarik nih Razer ya gitu Razer kalian bisa invite-invite lah gitu ya main dan invite-invite tuh saya nggak ini sih nggak pernah jalanin biasanya gitu udah mungkin next video banyak banget video yang bisa saya buat nanti ya contohnya kayak build ini build through night terus apalagi ya ini juga oh ya ya ada yang baru lagi guys ada yang baru lagi sorry sorry nah ini sinkronisasi data server ya kalian tahu kan kalau ada email ini berarti ada merger merger dan mergenya disini opera pantom dan gunir terus silent ship sama golden road bring lotus sama sucu market ayo tayah Majapahit Green City Sukotai tasakan sama pumpakan nah ini ini ada di eh apa namanya server kalian nggak kalau ada kalian komen lah gitu ya nah ini kalian yang digunir udah sekarang ketemu saya ya gitu bisa ini bisa main bareng guys itu udah mungkin itu aja eh ini kan udah jam 4 ya mungkin nanti saya live malam dan besok kedepannya bakal banyak video tentang update baru nih guys udah makasih udah nonton kalau ada pertanyaan kalian bisa komen aja dibawah atau pas saya live ya gitu saya live saya usahakan setiap hari mungkin jam 4 atau jam 6 sore ya gitu udah makasih udah nonton bye-bye be ae by we by 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 Terima kasih.